Anak saya menerima perangkat dari Tuhan, yaitu saat dihubungi, di sebuah kontak dan kemudian. Dua tahun kemudian tidak pernah melihat saat mendapatkan kemudian, kami telah melihatnya dan apa itu baik-baik. Ternyata, saat dua tahun tidak pernah, kami melihat rumah yang mana tidak ada yang membatikan, dan itu kosong, semuanya ternyata waktu kita datang, semuanya saya membatikan, semuanya ada yang membatikan. Masaknya itu, musat ya, musatnya itu marah, bukan hanya buang kacang-kacang manti, itu juga yang dari belakang. Belakang juga begitu, kamar-kamar, cuma ada yang saya tahu yang telah menerima. Bagaimana ini dengan kebaikan rumah ini, karena biayanya begitu sangat besar, dan datangnya disitu ada tetangga, mengatakan bahwa Ibu mendapatkan uang sekian untuk, karena dilewati, tiang listrik begitu. Puji Tuhan, saya mengucap syukur, dan uang itu syukur sangat besar ya, untuk dapat membangun rumah. Ternyata, Tuhan Yesus itu tidak akan pernah tinggal diam. Keren ya. Kita sudah mendapatkan uang yang baik, di saat kita juga mendapatkan perangkat daripada Tuhan. Harusnya kita juga belah, tapi saat itu karena suami saya ada di luar puluh. Jadi kita tidak sempat puji Tuhan, setelah mendapatkan uang kami urus. Katanya Ibu harus mengurus ini, ini, ini. Akhirnya saya urus semuanya bersama. Akhirnya saya mengurus semuanya dengan keliling. Bila masuk ke umuman, bahwa Ibu akan mendapatkan ganti rugi. Istilahnya ya. Puji Tuhan, Bapak-Ibu itu kasih sendiri. Seperti menggunakan saksian saya. Akhirnya ganti rugi itu kami dapat mengurus. Ganti untung. Rumah itu telah menjadi baik. Ada tentangan hidup di dalam hidup. Mereka kita selalu mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita selalu taat dan setia kepada Tuhan. Karena disitulah Tuhan selalu menyatakan kuasa dan menjijitnya. Masih ada Tuhan. Tidak usah kita takut, mengimbangkan ragu. Selamat kita masih ada Tuhan. Tuhan pasti mengurus. Apapun persoalan itu, Bapak-Ibu. Berhentikan Nabi.